Oke halo semuanya kembali di channel gue Jadi di video kali ini gue bakal coba untuk lanjutin main game Naruto Storm Revolution mode lagi Dan di video kali ini gue bakal cobain modnya dari si Killer Bee teman-teman Jadi tadi tuh sebenernya sebelumnya ya Sebelumnya gue tuh pengen ngerekam bukan Killer Bee cuy Tapi si Itachi Cuma ternyata modnya gak bisa ya alias error Gamenya kayak nge-crash gitu Dan akhirnya gue ganti ke Hiruzen Ternyata Hiruzen juga sama coy Dia kayak nge-crash juga ya Akhirnya yaudahlah kita coba Kita cobain si mod Killer Bee dulu aja ya Disini kita bakal coba aja untuk memoset yang pertama teman-teman Sayang ya 2 mod ini coy Bikin nge-crash ya jadi gak bisa dilanjutin Bukan nge-crash di in-game nya ya Bahkan waktu sebelum masuk loading Itu gamenya udah langsung nge-crash guys Jadi belum sempet ini ya Belum sempet ke menu gitu Oke kita lanjut lagi disini Kemudian normal atasnya seperti ini Ini sebentarnya memosetnya bagus sih guys untuk si Killer Bee ya Karena bakal banyak banget Kemudian ini adalah normal bawahnya Sama jangan lupa ya Kita disini kalau misalkan main Storm Revolution Harus menggunakan awakening yang kayak gini ya nih ya Karena nanti movesetnya bakal berubah guys Kemudian Shuriken kanan atau kiri Berubah kalau misalkan ini ya Di karakter tertentu sama karakter mod sih guys Kalau karakter yang biasa aja sih gak ada yang berubah Oke kemudian Apalagi Mobset kirinya Mobset Jadi ada dua pedang gitu ya Yang versi kecil sama versi gedenya guys Kemudian Tengah Sama aja ternyata kiri tengahnya Coba Skill atas aja guys Bisa itu kayak punya si A itu ya Atas normal juga sama aja ternyata Oke sama Kemudian Atas bawahnya ada gak Sama ya Oke kemudian skill bawahnya kita cobain Tapi kalau misalkan dia lagi gunain moveset yang Apa skill pedang kecilnya Same hadanya ilang ya Same hadanya ilang guys Gak realistis coy Mungkin karena mod kali ya Kayaknya kalau versi aslinya gak kayak gini coy Ya versi original lah kayaknya ya Ini skill bawah atas aja kayak tadi Oke lumayan Kemudian kita langsung ke air attacknya Kita cobain guys Apakah ada air attack Kiri atau kanannya Coba kita cekin air attack atas ya Oh ada dong ternyata Tapi dia kayak ngebounce lagi ya Jangan-jangan bisa dikombin terus guys Tuh ya bisa dikombin lagi nih Bisa ngebounce ya Oke lumayan juga disini Ngebounce ya Jadi bisa langsung dikombin lagi guys Kemudian skill grapple kita cobain Dia grapple keluarin ini ya Si tentakelnya guys Kemudian tiltnya kayak gini Wih itu bunyinya Eh itu ya Rekage yang Edo Tensei kayaknya ada Oke kemudian kita cobain yang versi Awakened ininya Eh bentar 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 Shurikennya kita belum cobain guys Shurikennya ini ya Baru keluarin sama hadahnya guys Ini adalah Shuriken atasnya Agak aneh sih Shurikennya gitu doang ya Shuriken kiri ke kanannya Oh siap ada animasinya cuy Ada animasinya ya Oke kita cobain yang versi Waken lah guys Nah ini yang mana LBRB nya mana Oh digituin Kayaknya dijatuhin gitu ya Oke kita cobain basic taken ya Ini ada beberapa yang berubah Kalau misalkan kita menggunakan Awakening yang pertama teman-teman Kita cobain aja ya Walaupun kayaknya untuk Ini berubahnya agak-agak ini ya Agak-agak bingung juga cuy Atau berubahnya di bagian skill kali ya Ini kombo nya ini banget ya Ngiri banget cuy Kombo bawahnya lumayan ngiri banget ya Lumayan 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 Coba kita skill 1 ya dulu guys disini ya Skill 1 ya di rising bomb bisa ditahan kah Gak bisa guys Gak bisa ditahan skillnya ya Kemudian skill atasnya kita cobain Usdus skill atasnya Lompat gitu ya Oke kemudian skill kiri atau kanannya Bener-bener liste kini Ini kayaknya skill ini deh Uh itu skill Raya kaget banget ya tangannya ya Tuh Kayak tangannya Raya kaget banget cuy Coba gue gak tau itu punya siapa Oke kita disini kita cobain air tag ya Air skill sorry Oke Ada skill banyak kah? Gak ada ternyata Coba versi waken ya ya Apakah ada yang berubah guys? Tuh kan berubah Kayaknya berubah di bagian skill doang deh Kalau untuk si killer bee nya ya Berubah sementara gitu ya Jadi ekor 4 ya Atau ekor 5 guys Oke kita cobain langsung versi waken aja disini Biar gak kelamaan Nah ini kalau disini Ini ya Kalau yang versi Jinchuriki Gak segede ini guys Gak segede jubi ya Memang gak gede sih Cuma kayaknya lebih enak tuh Kalau misalkan Jubi Eh coba bijunya ini Keluar dari area guys Sama kayak punya Jubi atau ini ya Susano nya Madara Oke skill LBRW nya nembak ya Skill 1 nya apa sih? Sama aja nembak Nembak juga Tapi ada skill bawahnya ya Skill bawahnya dia kayak jadi Muter-muter guys Oke seatasnya Leku yang laser coy Skill kira atau kanannya Sama ya Oke skill kira apa coba guys Tilta seperti ini Disuruduk-suruduk ya Suruduk kira standar sih Dan oke kita mungkin bakal coba langsung ke turnamen aja teman-teman Kalau gitu Oke dan mungkin gue disini untuk turnamennya Gue pengen ini aja ya Yang berempat aja guys Untuk kita menggunakan awakening type aja ya Karena kalau misalkan ultimate jutsu Sebenernya sama-sama aja guys ultimate ya Sama kayak di store 4 ya Untuk musuhnya gue kayaknya pengen lawan Sasuke sih Sasuke ini-an Kemudian sisanya Kita pilih Raikage kali ya Oke satu lagi nih ya Kita pengen ngeratain Sasuke guys disini Langsung play aja Tapi tadi sayang sih seriusan Padahal itu movesetnya si Siapa namanya Itachi ya Yang pengen gue mainin tadi tuh Bagus banget guys Cuma sayang ya Itu ya Gamenya Nge-crash coy Belum sampe ke menu Udah nge-crash dulu Jadi emang error aja gitu Terus gue cobain ini kan Gue pasangin di store 4 Ternyata juga sama guys Oke kita langsung Hajar saja disini Sasuke-nya Kena skill grab-nya coy Sabar 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 Ih kena lagi skill grab-nya ya Gue kena aja bakal ngapain coy Wih 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 Kok skill grab-nya agak aneh ya tadi ya Oh harus didiemin Ih anjir ngeselin banget coy Musuh di Storm Revolution tuh lebih ngeselin guys Daripada di store 4 ya Karena mereka kayaknya lebih kuat gitu cok Gak tau kenapa Kalo di Storm 4 tuh gak terlalu kuat Cuma dia suka kabur Kalo di Revolution Itu dia jago-jago Cuma kaburnya jarang ya Dia jarang kabur guys Di Storm Revolution dia Oke kita cobain skill Aduh gak nyampe ternyata ya Ini gue suka sih movesetnya dia yang muter-muter gitu ya Bagus 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 Kita ajar-ajar dulu disini pake gunain Shuriken-nya Kalo Chakra Shuriken standar ya Tadi gue tentu aduh serisan gak Ya versi Tachi tuh bagus banget guys movesetnya ya Mana gue pengen mainin Gila Amatera sudah ngincer ya Ultimate atau bukan Tadi gue sekalian ultimate ya Ngincer jir Kita komo-komo bau dulu Wah ini bahaya nih guys Ini bahaya nih ув sewan 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 Kita isi Chakra dulu temen-temen Nice kita Waken high langsung disini Tuh dia pasti agak-agak susah ini untuk ngindarin nih ya Ayo dia gak bakal bisa ngedess guys Kita skill bawa dulu gak sih disini terputar jadi angin puyo ya Itu si ada tuh scene nya ya Waktu dia gundulin apa hutan ya Seingat gue waktu Ini deh Bantuin siapa gitu Si Killer Bee nya ini Apa namanya Gundulin hutan gitu ya Kayak yang puter-puter tadi coy Oke selanjutnya ya Kita bakal lawan si A Atau si A guys Namanya A semua anjir Kayaknya seingat gue ini deh Untuk Raya KG Semuanya namanya A guys Kecuali si Siapa namanya Kurocuchi ya Seingat gue sih kayak gitu coy Kayaknya dari Raya KG 1 Sampai berapa gitu Itu namanya A semua anjir Oke kita lawan Abang kita sendiri disini ya Kayaknya bukan ini deh Bukan abang kandung ya Emang satu tempat aja kayaknya ada Oke kita lawan A ini ya Kita buktikan guys Kalau misalkan Killer Bee lebih kuat coy Dia boleh main langsung ultimate aja nih Bocah Kita cobainin yuk Ntar guys sabar guys Gue udah abis aja jir ya Buat kabur lah Wah kenal lagi Gue gak usah kabur Gukil tadi lu Gukil tadi ini guys Basic attack gue nyampe ya Taunya gak nyampe tadi cowok Makanya gak batal Nari banget ya Kita langsung waken saja disini Wah ini gue gak bisa kabur sih guys Tuh mampus pahan tuh Kalau bisa tuh ya Waduh tuh bena nih Jadi kabur-kaburan dia cuy Nice Kita keluarin syuriken-syuriken dulu disini Tuh bena aja kabur-kaburan guys Tuh aja bisa itu ya Kayak ngebons gitu coy Kayaknya harusnya bisa diiniin dia Aduh ini timingnya susah banget dah Coba lagi-lagi-lagi Tuh kan bisa dilanjutin guys Dia bisa terus-terusan sebenernya itu Kalau misalkan kita pencetapas ya Kita gunain syuriken dulu gak sih Itu syuriken kira atau kanannya ya Susah banget coy lawannya Wah ini seriusan gue gak mau guys Storm Revolution tuh musuhnya lebih Lebih kuat jir daripada di storm part ya Untung aja gak kena guys Untung gak kena guys Ini kita bisa menatok lagi nih Mood bermodalkan awakening Jir gua 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 gak bisa kabur coy Oke slow 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 Kita gundulin dulu guys Ini mati juga kalau kena nih Kita menang gara-gara nge-spam doang sebenernya ya Jadi kalau misalkan Kita gak berubah kayaknya kalah Ada kemungkinan dah Soalnya musuhnya gak tau kenapa Kuat banget dah daripada di storm part ya Kalau di storm part tuh Apa ya Musuhnya tuh biasa aja ya Cuman Kabur-kaburannya ngeselin gitu Kalau di storm revolution Musuhnya jago guys Tapi jarang-jarang kabur sebenernya ya Dan oke temen-temen Jadi mungkin video sampai sini dulu aja Kalau kalian suka sama video gue silahkan like Kalau kalian suka silahkan dislike Sampai jumpa di video selanjutnya Dadah Dadah